Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Kamis 3 Februari 2022 kemarin. Kehadiran Jokowi pun menjadi magnet warga setempat karena menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang mengunjungi Kabupaten Dairi. Bahkan Jokowi mengaku mobil yang ditumpanginya sampai tidak bisa berjalan karena terkepung masyarakat. Pengalamannya itu diceritakan dalam pidato pembukaan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di lapangan Sudirman Dairi pada Kamis 3 Februari kemarin. Dikutip Tribun Video.com dari kanal Sekretariat Presiden, situasi sangat ramai. Mulai saat Jokowi turun dari helikopter hingga mobilnya tak bisa bergerak. Jokowi lantas tampak menggeleng-gelengkan kepalanya karena baru mengetahui. Ternyata sebelumnya Kabupaten Dairi belum pernah dikunjungi Presiden Republik Indonesia. Turut menyertai Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ada pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Kemudian Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bupati Dairi Edi Berutu juga tak absen dalam kunjungan Jokowi kali ini. Saat ditemui Jokowi, tokoh masyarakat yang memakai pakaian adat Sumatera Utara tampak tak bisa membendung air matanya. Dengan suara bergetar, pria itu mengucapkan terima kasih atas kunjungan Presiden ke Kabupaten Dairi. Jokowi kemudian terlihat menyapa masyarakat yang telah membanjiri jalanan Kabupaten Dairi menggunakan kendaraan taktis pas Pampres. Saking banyaknya dan antusiasnya warga, rapis yang ditumpangi Presiden pun tak bisa bergerak, membuat Jokowi akhirnya turun dan berjalan. Presiden juga membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang di Pasar Induk Sidi Kalang sebelum kemudian lepas landas menuju pangkalan udara Suwondo, Kota Medan, menggunakan helikopter. Tadi rame banget Pak, dari turun helikopter sampai ke sini, mobilnya nggak bisa jalan. Ternyata saya baru tahu, Kabupaten Dairi belum pernah dikunjungi Presiden. Kami rasanya, kayak berhimpi Pak Presiden. Nggak menyangka kami jadi pendapat, kata Pak Ibu. Kata kami pusat-pupat tahu, Pak. Terutup tak, itu jauh sepulang ini. Kami seharusnya, Pak. Saya katakan, saya tahu, Pak. Kau buat ini, betul tidak ada Pak Presiden, Pak. Pak Bukat, kalau resmi kita menurunkan, pasti beliau datang. Selanjutnya, kita terima kasih, Pak Presiden. Demikian informasi kali ini. Saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih telah menonton!